Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Musalli ala Muhammad wa alimuhammad Salamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Salamu ala ala aimatil hadin al-mahdiyin Salamu ala jami'an biya'illah wa rasulih wa malaikatih Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh A'udzubillah minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Lakotja'akum rasulun min anfusikum Azizun alaihi ma'anittum Arayisun alaikum bil mu'mineen A'udhu wa rahmatullahi wa barakatuh Dalam Surat At-Tawbah H128 Allah berfirman Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian Rasulun seorang rasul Min anfusikum Dari diri-diri kalian sendiri Azizun alaihi Berat baginya Berat atasnya Ma'anittum Apa yang kalian derita Harisun alaikum Sangat menginginkan bagi kalian Terhadap orang-orang yang mu'min Penyantun dan penyayang Sebagaimana yang telah kita bahas Pada kajian yang lalu Ayat ini menunjukkan Demikian besar kasih sayang Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada Kaum mu'minin Apa yang Diterita Oleh umatnya Dirasakan Oleh kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Dan beliau Dan ahlul baiknya yang suci Assalamualaikum Benar-benar menginginkan Happiness Kebahagiaan Dan keselamatan Dari Kita semua Para pemirsa Majulahijabit TV Yang mudah-mudahan Senantiasa Ada dalam Barakatul Muhammadiyah Kita masih dalam Pembahasan Seri Edisi khusus Risalah al-walayah Seri Maulid Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan Imam Ja'far as-salladik Salamullah alaikum Jangan buat kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan keluarganya Salamullah alaikum Sedih Karena kesedihan kita Sedih karena Amal-amal kita Bila kita Sering berduka cita Sering mengeluh Maka Duka cita itu Dan keluhan itu Akan sampai Pada kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan keluarganya yang suci Salamullah alaikum Jangan menjadi beban Bagi para kekasih Allah Salamullah alaikum Dalam surat At-Taubah juga Ayat 105 Bismillahirrahmanirrahim 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 Akan melihat Akan melihat Amal-amal kalian Dan kalian akan dikembalikan Kepada yang mengetahui Yang gaib Dan yang nyata Faiunab bihukum Maka ia akan Memberitakan kepada kalian Bima kuntum Tak malun Apa Yang selama ini Kalian kerjakan Dari kitab Al-Fakih Jus 1 Halaman 191 Hadis ke 582 Yang Dikutip oleh Allahiyarham Ayatullah Muhammad Ar-Raih Sahri Dalam Misanul Hikmah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Diriwayatkan bersabda Inna a'malakum Tu'robi alayya kulla yaumin Sesungguhnya amal-amal kalian Akan diperlihatkan padaku Setiap hari Kamakana min hasanin Maka jika ada yang baik Istazatulloha Lakum Aku Memintakan Tambahan Kepada Allah Untuk kalian Wa makana min kobihin Dan jika ada yang jelek Istazatulloha Lakum Aku mintakan ampunan Kepada Allah Untuk kalian Jadi dari Riwayat ini Ini memperjelas Surat At-Taubah Ayat 105 Bahwa Sesungguhnya Setiap hari Amal-amal kita Itu diperlihatkan Kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wa'alihi Wassalam Kemudian Dalam kitab yang sama Maksudnya dalam kitab Mizanul Hikmah Kitab tentang Amal Diriwayatkan Imam As-Saudik Salamullah Alaih Bersabda Lama su'ila Anku lihi ta'ala Ketika ditanya Tentang firman Allah ta'ala Wa kulik malu Fasayarallah Amalakum Warasuluh Walmu'minun Beliau Menjelaskan Iyana Anna Yaitu kami Dalam kurung Ahlul Bait Salamullah Alaihim Maksudnya Al-Mu'minun Disini Adalah Ahlul Bait Nabi Alaihimussalam Al-Maksumin Alaihimussalam Jadi selain Kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihimussalam Amal-Amal Kita ini Setiap Hari Diperlihatkan Pada Imam Ali Salamullah Alaih Pada Saita Sahro Salamullah Alaihah Pada Imam Hasan Imam Husin Salamullah Alaihimah Dan Sembilan Keturunan Imam Husin Salamullah Alaih Hingga Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Muntadur Salamullah Alaihimuh Al-Mahdi Al-Muhammad Wa'alimuhammad Allahumma Al-Muhammad Wa'alimuhammad Allahumma Al-Muhammad Wa'alimuhammad Mungkin Kita Sering Merasa Jauh Dari Kanjeng Nabi Salam Alaih Wa'alimuhammad Al-Muhammad Sebagaimana Lagu yang terkenal Berabad Jarak Darimuh Rindu Kupadamu Ya Rasul Rindu Tiada Terperih Kemudian Jarak kita Dengan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihimuhammad Berabad Ini adalah Jarak Fisikal Tapi Secara Hakiki Ternyataannya Kita Tidak Mempunyai Jarak Hakiki Dengan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaih Wa'alimuhammad Yang berabad Bahkan Tiap Hari Pun Amal Amal Kita Selalu Diperlihatkan Kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaih Wa'alimuhammad Dan Ahlul Baiknya Salam Alaihim Yang suci Oleh karena itu Kita harus berupaya Sekuat mungkin Sebisa mungkin Membahagiakan Kekasih hati kita Junjungan hati kita Junjungan kita Kanjeng Nabi Sallallahu Alaih Wa'alimuhammad Dan Keluarganya Yang suci Salam Alaihim Jangan Membuat mereka Berbuka Dan sedih Karena kita Bagaimana Caranya Salah satunya Mengutip Dari Wasa Ilusiah Jus 16 Salaman 349 Diriwayatkan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaih Wa'alimuhammad Bersabda Bersabda Mansar Muminan Pakut Sarrani Barang siapa Membuat senang Seorang Mumin Maka Ia telah Membuatku senang Maman Sarrani Dan Barang siapa Membuatku senang Pakut Sarrallaha Azza Wajalla Berarti Ia telah Membuat Allah Azza Wajalla Senang Maka Mari kita Bahagiakan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Dan Keluarganya Salam Alaih Setiap Hari Dengan Sebanyak Mungkin Membahagiakan Sesama Kemudian Masih Dalam Surat At-Tabah Kali ini Ayat 103 Mundur Dua Ayat Auzubillah Nasyaiton Nirojim Bismillahirrahmanirrahim Khudmin Amwalihim Sodakotan Tuttoh Hirokum Watusakihim Ini Pelintah Allah Kepada Kanjeng Nabi Sallallahu 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 Berintah Belamar Khud Ini Menggunakan Perintah Kepada Bentuk Kedua Tunggal Artinya Perintah Pada Kanjeng Nabi Sallallahu Sallallahu Dari 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 Sallallahu Sallallahu Disini Diterjemahkan Sakat Tapi Sebetulnya Ini Adalah Sodakot Ambillah Dari Harta-harta Mereka Sodakot Tuttoh Hiruhum Dengan Sodakot Itu Kamu Membersihkan Mereka Watuzakihim Dengan Menyucikan Mereka Wasalli Aleyhim Dan Berdoa Atas Mereka Dan Bersolawat Atas Mereka Inna Solataka Sesungguhnya Doamu Sesungguhnya Salawatmu Sakanun Lahum Menjadi Ketentraman Jiwa Bagi Mereka Jadi Sesungguhnya Doakan Nabi Sallallahu Wala Wasallam Itu Adalah Ketentraman Jiwa Bagi Mereka Wallahu Sami Un Alim Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui Jadi Pada Saat Seseorang Itu Bersodakoh Maka Allah Memerintahkan Sebagaimana Ini Adalah Rangkaian Ayat Yang Kalau Diteruskan Adalah Akan Menuju Surat Toba Ayat 105 Pak Amal Kita Setiap Bali Diperlihatkan Pada Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Keluarganya Yang Suci Salam Mullah Alayhim Nah Seiring Dengan Itu Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Diperintahkan Untuk Menerima Sotakoh Dari Kita Jadi Menurut Salah Seorang Penafsiran Salah Seorang Ulama Besar Saya Gak Lupa Ayat Jawa Diam Mulih Atau Ayat Mohamad Takim Is Bayas Dia Salah Satunya Dari Mereka Kalau Kita Memberikan Sedekah Itu Setelah Itu Kita Cium Tangannya Karena Sedekah Itu Insya Allah Diterima Oleh Tangan Suci Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Selanjutnya Alam Ya'alamu Inna Allaha Huwayak Balut Taubah An Ibadih Apakah Mereka Tidak Mengetahui Bahwa Allah Menerima Taubah Dari Hamba Hambaknya Wa Ya'khudhu Sodakot Dan Menerima Sodakoh Sodakoh Wa Inna Allaha Huwata Wa Burrohim Dan Bahwasannya Allah Maha Menerima Taubat Lagi Maha Sayang Ayat Ini Makin Menegaskan Bahwa Selain Allah Menerima Taubat Dari Mbah Mbah Allah Itu Yang Menerima Sodakoh Jadi Allah Tidak Mewakilkan Pada Para Malaikat Jadi Disini Kalau Dikabungkan Dengan Surat Atta Bayat 103 Allah Menerima Sodakoh Itu Melalui Tangan Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wassalam Jadi Ini Juga Merupakan Salah Satu Ayat Yang Mungkin Bisa Menjadi Isyarat Dari Tauhid Af'al Ya Bahwa Allah Menisbatkan Sodakoh Itu Diperintahkan Kanjeng Nabi Yang Menerima Tapi Sekaligus Disini Allah Menyebutkan Allah Menerima Sodakoh Sodakoh Kemudian Ayat Ini Dilanjutkan Ayat Yang Tadi Kita Bahas Menjelaskan Tentang Sodakoh Dalam Biharul Anwar 75 Halaman 50 Hadis Keempat Dan Ini Juga Dikutip Dalam Kitab Mizanul Hikmah Karya Allah Yerham Ayatullah Muhammad Ar-Rai Sahri Dalam Bab Sodakoh Ru'ya Anin Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alih Dirawatkan Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alih An-Nahu Kol Bahasanya Beliau Bersabda Ina Alakulli Muslimin Sesungguhnya Atas setiap Muslim Fikulli Yaumin Dalam Setiap Hari Sotakoh Itu Setekah Jadi Sesungguhnya Setiap Muslim Harus Bersetekah Setiap Hari Kila Man Yudi Kuzalika Ketika Beliau Ditanya Siapa Yang Mampu Melakukan Hal Seperti Itu Kolah Sallallahu Alayhi Wa Alih Beliau Sallallahu Alayhi Wa Alih Wassalam Bersabda Imatotukal Arak Anetorik Sotakoh Engkau Menyingkirkan Penghalang Gangguan Dari Jalan Adalah Sotakoh Wa Irshadukal Rojula Ilatorik Sotakoh Engkau Menunjukkan Jalan Kepada Orang Lain Adalah Sotakoh Wa Iyadatukal Marit Sotakoh Engkau Mengunjungi Orang Sakit Adalah Sotakoh Wa Amruka Bil Ma'ruf Sotakoh Engkau Melarang Perintahmu Kepada Orang Lain Untuk Berbuat Baik Atau Amar Ma'ruf Adalah Sotakoh Warna Yuka Andil Mungkar Sotakoh Engkau Melarang Berbuat Mungkar Adalah Sotakoh Waratukas Salam Sotakoh Dan Engkau Membalas Sotakoh Jadi Ini indah Sekali Yang intinya Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi wa Sallam Menjelaskan Bahwa Semua Kebaikan Itu pada Dasarnya Adalah Sotakoh Kulum Ma'ruf Sotakoh Jadi Tidak Ada Alasan Bagi Setiap Muslim Untuk Tidak Bersotakoh Setiap Hari Kita Menurut Kanjeng Nabi Sallallahu Harus Bersotakoh Setiap Hari Apakah Dengan Harta Kita Ataupun Dengan Perbuatan Kita Dan Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi wa Ataupun Membersihkan Diri Kita Dan Akan Menyucikan Diri Kita Ya Tidak Hanya Menerima Al-Quran Dan Mengajarkannya Bada Kita Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi wa Sallam Itu Menyucikan Diri Kita Membersihkan Diri Kita Dengan Sotakoh Yang Beliau Terima Dan Beliau Akan Berdoa Kepada Kita Al-Nabi Wali Salawat Oma Salah Al-Muhammad Wa Al-Muhammad Maka Mari kita Dalam Bulan Maulid Yang Aduh Kebahagiaan Ini Memohon Taufik Kepada Allah Agar Bisa Membahagiakan Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi wa Al-Muhammad Terima Selamat Yang Sotakoh Setiap Hari Setiap Kebaikan Adalah Sotakoh Dan Menyertakan Menghadiahkan Pahala Sotakoh Ini Bagi Kanjeng Nabi Sallallahu Sallallahu Assalam Dan Keluarga Yang Suci Salam Allah Alayhim Dan Guru-guru Kita Dan Orang-orang Suci Salam Allah Alayhim Dan Terutama Kedua Orang Tua Kita Keluarga Kita Dan Handai Tolong Kita Nabi Wa Al-Muhammad Wa Al-Muhammad Allah Al-Muhammad Wa Al-Muhammad Wa Al-Muhammad Wa Al-Muhammad Wa Al-Muhammad Wajil Para Jauh Kita Kirimkan Pahala Dari Majlis Malam Jumat Yang Mulia Ini Pada Kanjeng Nabi Sallallahu Assalam Dan Keluarga Yang Suci Salam Allah Alayhim Dan Keturunannya Dan Turiatnya Dan Para Sahabat Yang Soleh Dan Beluhurnya Yang Suci Dan Para Nabi Para Rasul Para Siddikin Para Sulehin Dan Para Wali Allah Assalamualaikum Dan Para Ulama Al-Muhlisin Al-Muhibin Bimuhammad Al-Muhlisin Juga 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 Pada Guru Guru Kita Semua Terutama Allah Yerham Yahjijah Lautin Rahmat Beserta Bunda Aizkart Ini Mudah-mudahan Allah Senantiasa Luaskan Kubur Mereka Berdua Juga Allah Yerham Habib Hussin Al-Habzi Habib Aib Segab Segab Al-Jufri Juga Kepada Guru Kita Semua Ayatullah Sayyid Ruh Al-Musaw Al-Qum Ayatullah Sayyid Muhammad Hussein Toba Toba Ayatullah Sayyid Muhammad Hussein Hussein Ayatullah Allah Yerham Muhammad Rizyak Dan Seluruh Guru-guru Kita Juga Kepada Seluruh Kau Muminin Dan Muminat Baik Yang masih Hidup Maupun Yang sudah Meninggal Kedua Orang Tua Kita Mari Kita Sebutkan Nama Mereka Masing-masing Leluhur Kita Semuanya Juga Keluarga Kita Anak Istri Kita Cucuk-cucuk Kita Sahabat Saudara Kita Hadit Tolan Kita Semua Juga Pada Semua Pecinta Al-Urba Di Indonesia Maupun Di dunia Terkhusus Pada Al-Ijabiun Yang telah Mendahului Kita Maupun Yang masih Hidup Terkhusus Pada Bapak Bahrudin Bintangsi Dan Bapak Haji Muhammad Sayyid Min Zakaria Ayah Dan Mertua Dari Ketua Yang kita Cintai Ustaz Samsudin Mudah-mudahan Allah Meluaskan Kubur Mereka Berdua Juga Pada Yang sakit Mudah-mudahan Disembuhkan Allah Pada Yang mempunyai Hajat Mudah-mudahan Dikabulkan Allah Pada Yang berhutang Mudah-mudahan Ditunaikan Allah 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 Adil Al-Ahl Al-Ahl Al-Kubur Surah Untuk Itu Semua Al-Fatiha Tasbikul Salawat Amu Salih Al-Muhammad Dikul Malay Al-Aqla Wasallih Allah Al-Muhammad Ali Al-Muhammad Fil Mur-salin Al-Muhammad Al-Wasill Al-Tawass Arawad Alawajat Al-Kabir Allah Amant Amant Bimuhammad Al-Fatihah Al-Fatihah